Cukup lama, dan dengan begitu TJB hanya meninggalkan The Last Man Sending mereka aja untuk saat ini Tapi hasil pun juga diledakkan di sangang tim Genesis Dog Magids Bahkan Paraboy lagi-lagi berulah pemain yang satu ini dengan DP Kali empatnya masih menjadi andalan dari seorang Paraboy Begitu juga dengan Four Rifles, kali ini dari Order sendiri mendapatkan beberapa pemain dari Four Rifles Dan Four Rifles pun juga berhadapan oleh TJB kali ini Four Rifles, keadanya tidak baik-baik saja pun begitu juga dengan tim Nova Yang dimana mereka juga kali ini terlihat dengan sangat jelas dari posisi Genesis Dog Magids Bahkan kita melihat Sunan mulai bangkit kembali Bahkan Yu yang juga melakukan tembakan-tembakan namun ada balasan juga Satu dibalas satu, kita melihat juga apakah ada balasan selanjutnya Namun, kalau dilihat dari dua arah ini, dari dua POV yang berbeda sama-sama sedang melakukan cook grenade Bahkan ada hit yang masuk juga menuju ke arah pemain-pemain dari Four Rifles Pemburu diincar dengan sebuah granat, meledak di sana Membuat satu pemain hilang namun pemburu juga masih bertahan Granat selanjutnya, Sunan melemparkan granatnya lagi Kan Yu maka tomat ayo kita lempar granat Namun granat sudah dilemparkan bahkan belum berhasil Justru pembulura yang bisa mendapatkan seorang Sanzi Granat kedua dari pemburu menuju ke arah yang sama Sanzi masih berada di sana bahkan granat yang ketiga juga sudah dilemparkan oleh seorang pemburu Yes, yes, yes Dan nampaknya untuk granat yang selanjutnya masih belum bisa untuk menumbangkan Salah satu pemain dari tim 628 tapi itu dia pemburu membuka badannya kali ini Berhasil untuk mendapatkan, oh tidak ternyata Sunan lah Yang berhasil mendapatkan seorang pemburu Four Rifles Harus pulang di awal-awal permainan seperti ini Kita melihat sebuah rotasi massal terjadi dari area-area yang tadi memang banyak Tim ternyata perpindahan dari circle-nya membuat semuanya berotasi bersama menuju arah yang sama Ini seakan seperti teman sekelas yang pulangnya searah karena semuanya berjalan bersamaan Pulangnya searah Keberadaan yang seperti angin Dan kita melihat juga kali ini keberadaan yang seperti angin dialami oleh pemain-pemain dari MSC Karena mereka ditembak membuat mereka harus berpindah kembali menuju ke arah yang berbeda Tapi tembakan juga menuju ke arah pemain-pemain dari Reject Raukan Browning terlebih dahulu tidak berhasil karena ternyata kendaraannya sudah hilang satu rodanya Bahkan tembakan balasan dari Popsi mendapatkan pemain-pemain dari Reject Yes, Reiji kali ini dan nampaknya dari MSC Buri pun juga kali ini masih melihat Dan juga masih memantau keberadaan dari pemain-pemain tim Reject Sara Akan menjadi victim selanjutnya dari tim MSC Buri Tetapi untuk saat ini sementara ini Sara masih bisa selamat Tetapi mau sampai kapan karena dia hanya dihalangi oleh obstacle-nya sedikit banget Vehicle di sebelah sana Tetapi nampaknya masih ada kompon juga yang berhasil untuk di touchdown Dan oleh seorang Sara sendiri Tetapi sementara ini dari tim Reject somehow masih bisa menyelamatkan seluruh nyawa mereka Masih ada pemain-pemain dari Tong Jabau juga Satu pemain yang sudah tersyukur ke arah tanah karena ulah dari tim Fastlane Karena yang dekat dengan mereka adalah Fastlane Bahkan sudah ada upaya untuk melakukan push ke arahnya depan Namun Tony K juga membelokkan kembali mobilnya menuju ke arah yang berbeda Karena ada tembakan-tembakan yang menuju ke arah dirinya namun Tony K Meleparkan sebuah granat sudah di-cook sangat matang sekali kali ini Bahkan dia tahu di mana posisi dari pemain-pemain Tong Jabau Karena terlihat tadi dari area jendelanya naik ke area atas Masuk ke dalam kempaunya Ada dua kebakan kali ini Mr.Vive maju terlebih dahulu Di belakangnya ada Tony K juga menjadi sebuah backup Bahkan kita melihat Tony K ternyata tidak berada di belakang Mr.Vive Karena Tony K berada di area kanan melakukan flank dengan sangat baik sekali Yes, yes, yes itu dia flank yang sangat baik sekali dari Tony K kun kali ini Tetapi nampaknya dari pemain-pemain yang lainnya dari tim Fiskun yang masih berada di luar Itu sudah diutus untuk bisa melakukan penjagaan dari seberang jalan Sementara itu dari Tony K kun dan juga berarti Mr.Vive masih berjaga-jaga di area rumah air kita kali ini Dan nampaknya kita beralih ke sisi yang lainnya Nova Harusnya mereka sekarang bergegas untuk bisa masuk ke dalam zona Tetapi mau sampai kapan karena posisi mereka juga tidak nyaman Seperti halnya dari tim Dead Eyes Guys yang lagi gak nyaman banget Karena mereka sekarang sedang dibombardir oleh kedatangan tim Secret Tetapi Turulove bisa mendapatkan atau bisa melihat pemain-pemain dari tim Secret Eyeshot di belakang sana Juga langsung ter-knockdown di tangan Turulove menggunakan UMP-nya Tetapi dari arah belakang terdapat tim yang lainnya yaitu Faze Clan Faze Clan kali ini mendapatkan satu pemain terakhir dari tim Secret Membuat tim Secret terjepit dari kiri Ada pemain Dead Eyes dari kanan Ada pemain-pemain dari Faze Clan Membuat mereka tidak bertahan cukup lama di area Bukit Rozok tersebut Kita berpindah kembali ke arah yang lainnya Ini saya dan LLUG menyebutnya adalah rumah Nerpeko Karena dia selalu berada di sini jadi kita sebut saja rumah Nerpeko Berada di area rumah Nerpeko kali ini Pemain-pemain dari tim 6-8 berdekatan dengan tim yang lainnya Belum selesai ternyata kita berpindah kembali Ada rotasi yang dibangun oleh Nova Berdekatan mereka dengan pemain dari Biggeron Red Alliance Yuhai tadi Sedang melakukan kugrinit Namun ternyata ini dia rotasi masal yang terjadi Membuat mereka bertemu Membuat mereka harus turun dengan cepat melakukan tembakan demi tembakan ke arah lawan-lawannya Namun Amodi yang ternyata mendapatkan sebuah knock ke arah seorang order Yes 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 this is the heavy rotation that we mentioned earlier Jadi teman-teman sekalian kita akan melihat dari tadi ya Nova gue lihat-lihat dalurnya itu mereka kayak cuek bebek banget Melewati beberapa pemain beberapa tim Sementara itu TJB di belakang pohon Seorang Longs gak bisa bertahan cukup lama Dan dengan begitu TJB hanya meninggalkan sekelas main sending mereka aja Untuk saat ini Tapi hasil pun juga diledakkan di tangan tim Genesis Dog Magids Bahkan Paraboy lagi-lagi berulah pemain yang satu ini dengan DP Kali empatnya masih menjadi andalan dari seorang Paraboy Menggunakan sebuah smoke juga tadi Kalau kita lihat nampaknya angin menutup Vision dari lawan-lawannya namun sudah datang Pemain-pemain dari face clan Menuju ke arah compound Dari pemain 6-2-8 Menuju ke area mereka Bahkan 6-2-8 akan mundur terlebih dahulu 6-2-8 tidak terlalu baik posisi mereka Karena kali ini kalau mereka mundur Masih ada BCS Wild di area yang lain Iya betul sekali Yang dimana BCS Wild juga kali ini berkat-dekatan oleh face clan Posisinya Dan benar tadi kata Sansko yang sudah dimention STS sekarang akan berhadapan dengan face clan juga Sementara di sisi yang lainnya Dari tim Genesis Dog Magis nampaknya bertemu Sapa dengan tim NGX Yang dimana tadi ada salah satu pemain dari Genesis Dog Magis Juga ditumbangkan posisinya Tetapi teman-teman sekalian Sesahat lagi kita akan melihat Circle selanjutnya akan mengarah ke arah mana Karena NGX kali ini juga terspot keberadaan mereka Di tangan atau dari mata 6-2-8 Bahkan kita melihat tadi mini yang sangat tajam sekali Sanzi kita berpindah menuju ke arah school Sudah diisi oleh pemain-pemain dari DRS Dari tadi mereka tidak ada yang mengganggu di area tersebut Namun berpindah kembali Menuju ke arah Bigiatron Red Alliance Karena satu pemainnya ternyata Bahkan dua tersyukur karena tanah Satu sudah menjadi confirm elimination Satu lagi masih bisa diselamatkan Itu adalah seorang Zupsi Dan Zupsi pun menjadi confirm elimination Untuk reject Berpindah kembali ke arah seorang Sanzi Dengan mini dan juga M4-nya Terus melihat ke arah lainnya Ke arah lawan-lawannya Mereka tidak memperdulikan face clan yang datang Mereka tidak memperdulikan BCS Sekarang mereka nembaknya ke arah lain Iya, iya, iya Tetapi mereka harus gontok-gontokkan terlebih dahulu Yantara tim-tim yang sekarang berada di area-area atas Dari circle kita Seperti halnya tadi Itu dia Ada beberapa pemain yang sudah mulai dikikis Health point-nya dari mereka semuanya Itu adalah Frag Boy dan juga DE Yang kali ini tereliminasi Karena mendapatkan gempuran dari dua tim sekaligus Dan nampaknya kita akan beralih ke arah tim Reject Divine dan juga Sarah Akan mencoba mencari pemain-pemain dari tim Bigiatron Red Alien Ryzen masih ber-ber-ber-ber-ber Di sana ya Di sana Dan masih bisa bertahan untuk saat ini Belum ada Sebuah inisiasi menuju ke area dari Ryzen Bahkan dia masih terus Melakukan tiara di area tersebut Belum ditembak juga Ryzen Empat pelurunya Masih terus ada di dalam senjatanya Bahkan kali ini Melakukan tembakan Namun ternyata tidak dia yang setawan terlebih dahulu Dan langsung dipulangkan sebuah momentum Yang hilang dari seorang Ryzen Bahkan kali ini hilang Semua pemain-pemain dari Bigiatron Red Aliens Nice try pastinya Untuk Bigiatron Red Aliens Yes, yes, yes Nice try banget Dan nampaknya yang kita akan fokus Ke arah sebelas tim yang masih bertahan Untuk saat ini Karena lihat Dari bagian tenggara Juga sudah mulai terjadi penumpukan Reject Lewat begitu saja Tanpa permisi Dan nampaknya Dari kamera MSG Mereka mendapatkan Dua pemain dari tim Reject Oh tidak ternyata Masih ada salah satu Sarah Masih bisa bertahan dengan HP Yang begitu tipis Tetapi apa daya Karena di atas sana Juga terdapat Stallbird Kita melihat kali ini Mela juga didapatkan Oleh pemain-pemain dari Nova Karena tadi Paraboy juga mendapatkan dirinya Dan kita melihat Ternyata Satarlah yang mendapatkan seorang Mela Ruzi juga mendapatkan seorang Rauh Dari kisilai Namun ternyata ada still elimination Dari seorang Sanzi Six to eight Lagi-lagi mendapatkan Sebuah vision yang ternyata lebih jelas Menuju ke arah yang jauh Daripada yang dekat Ya, betul sekali Yang jauh daripada yang dekat Untuk saat ini Sementara itu Kita akan fokus Ke arah tim NGX Hamodi Untuk saat ini Masih bisa bertahan Dengan dua Penggawa aktif Dari tim NGX Sementara yang satunya Itu masih dalam keadaan Knockdown Untuk sementara Waktu ini Freak juga Mengamankan bagian-bagian Agak lower ground Untuk bisa kayak Membuka vision yang lebih enak lagi Ke arah MSC Dan juga tim yang lainnya Yang berada di bawah sana Masih kita lihat top Meleparkan sebuah granat Mungkin menuju ke arah Paraboy Karena tadi menggunakan FPP juga Dia sadar Paraboy Berada di belakang pohonnya Namun kita berpindah lagi Dan lagi Menuju ke arah Seorang action Melihat ke arah yang lain Action bergerak Juga action Bersama dengan top Kita tahu bersama Saat ini Mendapatkan elim yang sangat luar biasa Bahkan mereka berada di top 3 Dari overall elim Yang sudah dikumpulkan oleh Masipasi player Yes betul sekali Dan nampaknya Dari Tony Kun Mendapatkan sang jeh Dari tim STE Kali ini Dan nampaknya Sunan Sebagai last man sending Harus bekerja ekstra keras Untuk bisa mendapatkan Poin yang lebih maksimal lagi Dan itu dia Poin yang maksimal banget Yang tadi di mention Berhasil untuk mendapatkan Satu elimination point Tambahan untuk tim STE Tapi nampaknya Ini udah mulai chaos banget Seluruh tim sudah mulai Berperang satu sama lain Dan NC2 Atau nice-nice kali ini Beserta tim MSC Harus tereliminasi Di posisi 8 Dan terlihat FaceClan yang memang Ini dia tipikal Tim FaceClan Selalu ngegas Di sebuah liga Di match-match akhir Atau di minggu yang terakhir Mereka saat ini Merupakan FaceClan yang berbeda Ini bukanlah FaceClan Yang kita lihat Saat mereka sempat tidak lolos kembali Mereka sudah mengamuk Bahkan kali ini Tony K Didapatkan oleh seorang PK Memang Ternyata yang bisa mendudukan Tony K Hanyalah pemain-pemain dari Star Wars Ya betul sekalian Dimana sekarang mereka Atau Star Wars Ini juga Posisinya lagi Tidak baik-baik saja Karena beberapa pemain Mereka juga tumbang Dan nampaknya Dari seorang Mister 5 Mau maju Mau masuk Tapi action masih bisa Untuk memaksimalkan posisinya Untuk saat ini Bahkan Dia juga melakukan Split fokus ke arah kiri Ke arah Mister 5 Yang kali ini Berada berdekatan Udah kelihatan Di sana Hello Langsung saja dibuka Tapi Mister 5 Masih bisa bertahan Tidak terlalu lama Karena kali ini Mister 5 Tertumbang Dan juga ada Kurmai Yang langsung saja Melakukan backup Dan Star Wars Tereliminasi Di tangan Face Clan Sempat saya mengatakan Tadi Star Wars Adalah obat Dari kegerasan Face Clan Ternyata tidak Dibalikan keadaannya Kali ini Face Clan lah Yang memulangkan Pemain-pemain Dari tim Star Wars Dan kita kembali fokus Menurut matchnya Dimana BCS Well Mereka bagus sekali Bisa mencapai Late game Kalau ini terjadi Terus-terusan Mereka bisa Saja lolos Ke minggu yang ketiga Di Super Weekend Sudah dua Elimination point Mereka kantongi Tetapi Sudah kelihatan Bang Justice kali ini Langsung saja Dieksekusi Di tangan Core Pai Menggunakan M4-nya kali ini Hanya meninggalkan Skyler Seorang diri Dari tim BCS Dimana dia juga Sudah diketahui Posisinya Dan langsung Dieliminasi Juga di tangan Core Pai BCS Well Di posisi kelima Baru saya mengatakan Langsung pulang Ternyata Dan yang mengulangkan Adalah pemain yang memang Sedang kejar setoran Justice Pemain asal Korea Yang bermain untuk tim Jepang Namun kali ini Ternyata Diebot Mendapatkan Seorang pemain Dari Infinity Gotani Tadi Yang tersyukur Ke arah tanah Ada tebakan balasan Dengan M4 kali 4 Namun ternyata Lebih pedih lagi Balasan dari seorang Satar Mendapatkan Seorang Luzi Masih ada Logan Pemain terakhir Dari Infinity Yang masih bisa nembak Dia sedang melakukan Revive terlebih dahulu Namun Sudah dikunci Anglenya Tidak dilepaskan Oleh seorang Satar Pastinya Nge-pix sedikit saja Langsung hilang helmnya Ya siaset sudah dikunci Habis-habisan oleh mereka semuanya Dan bahkan langsung saja Dihabisin Dari Team Infinity Tereliminasi Di tangan Genesis Dogma Gizan Ini hanya meninggalkan FaceClan Dan juga NGX Masing-masing tim Hanya meninggalkan The Last Man Standing Mereka saja Korpai Dan juga Lord Kembali kita melihat Sebuah kesempatan Untuk Genesis Dogma Gizan Bisa mendapatkan Winner-winner Chicken Dinner Karena Besar sekali harapannya Karena besar sekali peluangnya Kita melihat Genesis Dogma Dipress terus-terusan oleh seorang Lord Namun masih bisa Menghindari tembakan dari seorang Lord Bahkan Lord akan coba ditabrak Ditabrak Ketabrak Ternyata belum ketabrak Bahkan sudah ketahui Dimanakah posisi dua pemain terakhir Tembakan demi tembakan juga dilakukan Ternyata Groza Yang dimiliki oleh seorang Lord Membuat Genesis Dogma kali ini Merupakan menjadi sedikit Deguk-deguk Karena mereka Harus segera menghindari Tembakan demi tembakan Yang dilakukan oleh seorang Lord Karena Lord Merupakan Lord yang memang sangat sulit Ditaklukan Yes 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 Dan dengan begitu Ini bakalan tone down Terlebih dahulu Sedikit untuk tim Genesis Dogma Gets Karena ternyata Lord sudah mendapatkan Senjata yang benar-benar Mematikan bahkan Daybot Kali ini posisinya Udah kelihatan banget Itu dia Lord Menggunakan spray down-nya Yang langsung saja Mengamankan seorang Daybot Yang sekarang masih bertahan Daybot Masih bertahan Dengan HP yang sungguh Tipis Oh my God Saya tadi hampir mengatakan Kalau Lord ini agak curang Karena dia punya Groza Tapi ternyata tidak Kali ini Korpaila Yang mendapatkan pemain-pemain Dari Genesis Dogma Gets Masih ada satu yang terakhir Yaitu Daybot Harusnya masih ada dua Karena yang di sisi lain Juga yang kenap Baru satu Nah kita melihat Korpai Maju ke area depan Akan cuman menabrak Akan ketertabrak Tidak ketabrak Bisa ditembak Bahkan kali ini Akhirnya Winner-winner Chicken dinner Didapatkan oleh pemain-pemain Lagi dan lagi Genesis Dogma Gets Mas Anang Mainan AC Dede datang untuk menjadi pemenang Bukan